Ya pemirsa mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari LVNI melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Batanghari 12 Desember 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jampi. Terdakwa LVNI melalui penasihat hukumnya Vivian Elsa Marina mengatakan terjadi kekaburan dan ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Menurutnya jika memang terjadi kesalahan dalam pembangunan, harusnya sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administrasi semestinya memakai Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang konstruksi yaitu sanksi administrasi bukan ranah pidana. Vivian Elsa juga mempertanyakan mengenai kerugian negara terkait gedung yang menjadi objek perkara tersebut berdiri dan sempat digunakan. Perhitungan resmi harus dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan dan perincian JPU itu tidak cermat. Pada intinya, eksepsi dari dokter tapi sama dengan terdakwa yang lain buat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut itu telah terjadi ketaburan tidak cermat dalam membuat dakwaan. Karena seharusnya kalaupun ada kesalahan karena dia bilang tadi bangun, gagal bangun, itu seharusnya dipakai lagi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang konstruksi yaitu adalah sanksi administrasi bukan ranah pidana karena ini adalah masih dalam masa perawatan jadi tidak bisa dibawa ke ranah pidana seharusnya secara administrasi, sanksi administrasi, ataupun secara perdata. Dalam dakwaan diketahui progres pengerjaan pembangunan puskesmas tersebut yang dilakukan PT Mulia Permai Laksono dengan realisasi fisik hanya mencapai 83,24% saat bulan Desember tahun 2020. Namun atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dana tersebut dicairkan 100% sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai lebih dari 6,3 miliar rupiah dari pagu anggaran 7,2 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!